Sosok teladan Kiai Imam Mursid dalam hidup bermasyarakat, rapi, disiplin, mungkin itulah yang sangat gemblang dari sosok mulia pengasuh kedua pondok pesantren Nekmul Uluk Al Mursidiyah Gresik. Berasal dari berbagai sumber yang sangat mengenal beliau mulai dari murid-muridnya hingga orang-orang terdekat beliau memang mengakui bahwa beliau adalah seorang lelaki yang amat sangat mencintai kebersihan. Semua tatanan telem haruslah rapi setiap memerintah pada santrinya beliau selalu mewanti-wanti agar tidaklah ada sehelai atau sedikitpun daun atau kotoran yang tersisa. Bukan hanya di depan telem bahkan di jalan menuju pondok pun harus bersih. Dengan ini sudah jelas bahwa beliau merupakan seorang insan yang begitu mencintai kebersihan. Beliau merupakan seorang hamba yang amat sangat mencintai keindahan. Diakui atau tidak sesuatu yang bersih dan rapi akan selalu tampak indah dan menawan. Pada zaman ketika beliau menjadi seorang pengasuh, terjadi sebuah peristiwa yang bisa dikatakan mengundang amarahnya dalam sebuah pesantren sudah menjadi lagu lama bila ada santri yang melanggar peraturan juga tata tertib pesantren. Suatu ketika seorang santri yang mendapat bagian pikir bersih-bersih tidak melaksanakan tugas tersebut entah karena lupa atau apa. Halaman pondok, halaman telem juga tempat-tempat yang biasa dibersihkan masih terlihat kotor. Ya Imam Mursid adalah satu dari sekian banyak umat Allah. Maka beliau pun tak terhindar mula dari sifat amarah, sifat manusiawi yang melekat dalam diri setiap manusia. Lantaran peristiwa tersebut, amarah yang tertahan dalam dadanya meluap sebagaimana wadah yang diisi penuh dengan air. Meluap tak tertahan, seperti itulah amarah yang ada dalam diri beliau. Ketika melihat tempat yang seharusnya bersih masih terlihat kotor, hal ini menandakan bahwa buta bagai Imam Mursid begitu mencintai kebersihan. Kerabian juga keindahan. Semenjak itu pula, siapapun santri yang memiliki tanggung jawab bersih-bersih selalu menyebabkan. Selain itu, pernah pula ada seorang santri yang tidak melakukan bagian mengisi jeting yang biasa beliau tempati untuk mandi dan bersuci. Dahulu untuk mengisi jeting itu, beliau memberikan jadwal betul santrinya, sama seperti santri-santri satunya. Santri ini tidak mengisi air pada jeting tersebut, hingga membuatnya Imam Mursid haruslah memberikan hukuman kepada santrinya, yaitu dengan memuras jeting tersebut, nantas mengisinya kembali dengan air dari sumur yang tak jauh dari halaman sekitar pembuatan. Bukanlah suatu yang buruk, bila seorang guru memberikan hukuman pada anak idiknya, karena keterlibaran mereka mengingat berokah itu amat sangat mahal dan sulit untuk mencintai. Maka, sudah selayaknya seorang guru, sekali-kali memberikan hukuman pada santrinya. Bertujuan agar mereka lebih tegur, lebih disiplin, juga lebih hati-hati terhadap apa saja yang diperintahkan guru. Karena berokahnya sebuah ilmu itu adalah penuh yang berikutnya. Begitu banyak sumber-sumber yang bercerita bahwa sosok kei Imam Mursid adalah seorang kei yang berikutnya. Selain itu, beliau merupakan sosok yang sangat kuat, santri beliau pada masanya sudah jelas bahwa Imam Mursid bukanlah seorang pemimpin yang senang membangga-bangga apa yang diperintah. Sebagai seorang publik figur di tengah-tengah masyarakat, Kiai Imam Mursid juga bertani seperti penduduk sekitar kala itu. Hidupan sehari-harinya tidak lepas dari berjocok tanam, mulai dari menanam padi, jagung, tembakau, dan sebagainya. Pernah suatu hari beliau memantau santrinya yang tengah membersihkan kebun. Dengan sangat teliti, sebagai seorang santri, tentu mereka akan menundukkan kepalanya tak kalah berhadapan dengan sang guru. Sebab itu adalah salah satu adab seorang santri pada gurunya. Tidak berani mendongakkan kepalanya di hadapan sang guru. Lama-kelamaan, Kiai Imam Mursid membuka bajunya dan menggantunya pada dahan pohon lantas beranjak pergi meninggalkan para santri tersebut. Hingga tidak disadari oleh para santri, mereka masih meyakini bahwa Kiai Imam masih mengawasi mereka dengan adanya baju yang diletakkan di salah satu renti pohon tersebut. Begitulah sosok lelaki penyuka keberusahaan itu. Sifat berwibawa dan tewet pun sangat masyur di kalangan para santri dan masyarakat. Tak jauh dengan kehidupan masyarakat sekitar, kehidupan sehari-hari Kiai Imam juga demikian. Pada zaman di mana beliau hidup, zaman tidaklah seperti sekarang yang penuh dengan kemakmuran dan harta melimpah ruang. Kala itu, bumi telah berada dalam fase sakitnya. Ekonomi melilik semua kalangan untuk dimakan juga sangatlah menjadi beban bagi semua orang. Masa pacaklik yang melanda kala itu benar-benar menyiksa batin juga daga. Setelah selesai bercocok tanam, Kiai Imam akan pergi ke sawah untuk mencari hewan-hewan yang bisa dijadikan laut. Seperti halnya kepiting, jangkrik, dan lain sebagainya. Itu dikarenakan saking sulitnya ekonomi kala itu. Untuk hewan-hewan buruan tersebut, Kiai Imam tidak lantas memasaknya sendiri. Beliau pergi ke salah satu rumah tetangga yang dekat untuk diminta tolong memasakkan hewan-hewan tersebut. Selanjutnya, beliau akan memakannya bersama-sama. Beliau juga pernah memakan semut, juga ulat yang ada pada dahan pohon. Dalam masalah pertanian dahulu milik Kiai Imam, asingnya tidaklah begitu memuaskan. Sebab pupuk yang digunakan bukanlah pupuk berganing, melainkan hanya pupuk kandang yang berasal dari kotoran-kotoran sapi dan sebagainya. Tak jarang pada zaman beliau hidup, singkong adalah sebuah makanan yang banyak kegunaannya. Selain dagingnya, kulitnya, juga diambil bantuan sebagai lauk dengan cara diiris kecil-kecil setelah dibersihkan, lantas dimasak hingga bisa dibakan. Kerap kali nyainahlah istri Kiai Imam membeli makanan yang sudah tidak layak konsumsi, seperti ubi yang dicincang kecil-kecil, dijemur hingga kering. Tapi ubi ini telah menjadi bahan makanan yang tak layak konsumsi. Semua ini terjadi lantaran amatlah sulit ekonomi masa itu. Ada satu daun lembut dan menawan yang tercampur ketika menyelurkan pengetahuannya kepada santri-santrinya. Kalem ini mengandung makna terdalam bagi orang-orang yang memahami kehidupannya. Bahwa nafsu sangat-sangat pahit dengan menawan dan menawan nafsu. Daun mimpeh adalah salah satu daun yang bisa dijadikan bahan campuran jamur oleh masyarakat luas. Rasanya sangatlah pahit dari daun beliau ini dapat kita pahami bahwa menahan hawa nafsu begitu berat. Hanya orang-orang tertentu yang imannya kokoh yang bisa memendalikannya. Dengan menghisap daun mimpeh tersebut menjadikan kita lebih paham bahwa nafsu sama pahitnya dengan menahan nafsu. Karamah Gyai Imam Mursi Selain terkenal dengan sifat tawetuk, rendah hati, dan sederhana Gyai Imam juga terkenal dengan kebenaran dalam setiap daunnya. Suatu ketika pernah ada seorang santri yang hendak berpergian ke Kalimantan Barat, Pontianak. Namun sayangnya santri tersebut tidak berpamitan. Ketika hendak pulang kepada Gyai Imam selaku pengasuh pondok pesantrian kala itu. Tak kala ada pesawat lewat tepat di atas telep beliau melontarkan sebuah ucapan yang lebih mirip dengan tatapan. Tak lama dari kejadian itu, hal tak terduga terjadi pada santri tersebut. Di Pontianak, ia menjadi seorang yang kurang akalnya. Kesana kemari, membawa tas sambil menggendongnya. Layaknya seorang yang hendak berpergian jauh meski faktanya tidak. Pada kesempatan lain, ada pula seorang santri yang lagi-lagi membantah perintah beliau. Pada santri manapun, Gyai Imam selalu mengatakan untuk makan ke Telem apabila habis bekerja. Akan tetapi, ada salah seorang santri yang tidak manut akan Dauh beliau. Ia memilih pergi dan tidak makan ke Telem, seusai bekerja. Entah karena apa alasannya, tetkala santri-santri yang lain tengah melahap makannya, Gyai Imam menanyakan keberadaan santri tersebut. Semua santri kompak menjawab perihal kebiasaan santri tersebut tidak makan di Telem tanpa alasan. Dauh beliau seolah-olah tengah meratapi nasib sang santri yang tidak manut akan perintahnya. Dengan izin Allah yang maha membolak-balikkan keadaan setiap hambanya, Terdengar kabar dari berapa orang bahwa santri tersebut telah mencuri burung kelihatan tetangganya. Selain itu, akal sehatnya telah berkurang dari dirinya, Menyebabkan ia menjadi seorang yang tidak waras. Sebagai seorang santri, sudah sepantasnya kita mengikuti dan memahami apa saja perintah juga permintaan seorang guru. Diakui atau tidak, seorang guru tidak akan pernah menyuruh santri-santri melakukan hal-hal yang berkentangan dengan syariat. Maka hanya Allah lah yang maha tahu segala sesuatu. Salah satu diantara karomah kiai imam yang lain adalah, Terhidapnya beliau dari niat-niat buruk orang lain. Suatu masa ada seorang yang berniat buruk kepada kiai imam, Dengan mencuri salah satu benda kepunyaan beliau, Atas izin Allah, Seseorang yang panjang tangannya tersebut tidak bisa buang air kecil selama beberapa hari. Kiai imam tidak melakukan tindakan apapun, Beliau hanya menunggu masa hingga sang pencuri mengembalikan barang kepunyaannya yang hilang. Setelah beberapa hari, Ternyata barang tersebut kembali, Dan dengan kebaikan Allah, Orang tersebut bisa kembali normal, Buang air kecil. Subhanallah, Lihatlah betapa baiknya Allah, Menganugerahkan karomah pada orang-orang yang betul-betul takwa kepadanya. Menganugerahkan nikmat yang melimpah pada hamba yang betul-betul percaya akan setiap keajaiban Allah. Bila ada santri yang mencuri barang mirip orang lain, Baik teman atau bukan, Beliau tidak lantas akan menghakiminya terlebih dahulu. Kiai imam akan menelusuri siapa pelakunya, Menanyakan kepada segenap santri siapa pelakunya. Baru, Ketika tidak ada santri yang mengaku, Kiai imam akan menyuruh semua santri untuk berkumpul lima sholah, Membentuk sebuah lingkaran yang di tengah-tengah diletakkan, Sebilah kendih yang terbuat dari tanahnya. Kemudian, Kiai imam meminta semua santri untuk membaca surah yasin sebanyak 41 kali. Di pertengahan pembacaan surah yasin tersebut, Kendih yang diletakkan di tengah-tengah para santri itu akan berputar dengan sendiri. Sejurus kemudian, Akan mengeluarkan percikan air pada orang yang memang melakukan pencurian tersebut. Akan mengeluarkan percikan air yang kesekian kali pada orang yang merasakan, Atau ikut terlibat dalam pencurian tersebut. Yang pada intinya, Siapa yang terkena percikan air dari kendih tersebut, Dialah pelaku pencuri itu. Sungguh jelas terlihat karomah Kiai imam mursid, Sebagai seorang ulama yang begitu sangat menyukai kerabian dan kebersihan ini. Pesan Kiai imam kepada santri-santrinya, Yang hendak boyong dari pondok adalah, Amalkan semua ilmu yang kamu peroleh dari pondok ini, Meskipun itu sedikit. Demikianlah sejarah ini akan dilanjutkan di kemudian hari.